Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki kali ini akan membahas mengenai jodoh, rezeki, dan pekerjaan yang cocok untuk semua weton pasaran Pahing, yaitu Minggu Pahing, Senin Pahing, Selasa Pahing, Rabu Pahing, Kamis Pahing, Jumat Pahing, dan Sabtu Pahing menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Banyak dari Panjenengan pasti pernah penasaran mengenai bagaimana gambaran nasib Panjenengan di masa yang akan datang. Ada beberapa metode yang seringkali dipakai untuk mencari jawabannya, di mana salah satunya yaitu dengan melihat dari weton kelahiran. Berikut ini adalah ramalan jodoh, rezeki, dan pekerjaan yang cocok untuk semua weton pasaran Pahing, yang bersumber dari perhitungan Kitab Primbon Jawa Kuno. Bijaksanalah dalam menyikapi sebuah prediksi ramalan, karena tidak semua ramalan harus sama antara praktisi yang satu dengan yang lainnya, ambillah apa yang menurut Panjenengan itu baik dan berguna. Yang pertama adalah jodoh, rezeki, dan pekerjaan yang cocok untuk pasaran weton Minggu Pahing. Jika Panjenengan weton Minggu Pahing adalah seseorang yang belum berkeluarga, maka ketika menentukan pasangan hidup, ada baiknya jika Panjenengan memilih pasangan dengan weton berikut ini, Minggu Wage, Senin Legi, Rabu Pahing, Kamis Kliwon, dan Sabtu Pon. Perhitungan jodoh ini bukan berarti jika Panjenengan Minggu Pahing menikah dengan weton-weton tadi, otomatis kehidupan keluarga Panjenengan akan sempurna, tetap akan ada kelemahan namun dapat diminimalkan. Jika Panjenengan weton Minggu Pahing menikah dengan beberapa weton yang disebut di atas, maka diramalkan kehidupannya akan kuat, tahan dengan banyak cobaan, mendapat banyak keturunan, dan lancar rezekinya. Jika berbicara mengenai kerezekian Minggu Pahing, maka menurut Primbon Pal Serigati bisa digambarkan dengan diagram berikut ini. Bisa Panjenengan ketahui bahwa secara pribadi, kerezekian weton Minggu Pahing sangatlah baik, hal itu terlihat dari skala rezekinya yang berada di puncak selama 4 kali semasa hidupnya. Sedangkan dalam bidang profesi, weton Minggu Pahing akan sangat sesuai dengan berbagai bidang pekerjaan yang mengandalkan otak dan intelektual, weton ini juga cocok untuk menjadi bos bagi dirinya sendiri. Yang kedua adalah jodoh, rezeki, dan pekerjaan yang cocok untuk pasaran weton Senin Pahing. Panjenengan weton Senin Pahing yang belum menikah, disarankan untuk memiliki pasangan dengan weton Minggu Lagi, Selasa Pon, Kamis Pahing, Jumat Wage, dan Sabtu Kliwon. Jika Panjenengan Senin Pahing membina rumah tangga dengan weton-weton tadi, maka kelak akan mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangganya, pernikahannya bisa langgeng dan tercukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan untuk urusan rezeki, Panjenengan dengan weton Senin Pahing ini akan banyak mengalami pasang surut dalam kerezekiannya, di mana agar lebih jelas, bisa Panjenengan lihat pada gambar berikut ini. Meskipun puncak rezekinya menunjukkan angka skala yang lumayan tinggi yaitu angka 6, namun jika Panjenengan perhatikan lebih jauh, ada ketidakstabilan yang mengindikasikan perjalanan hidup yang sering naik turun. Kemudian jika kita berbicara mengenai pekerjaan yang cocok dengan weton Senin Pahing, hanya ada beberapa pekerjaan yang cocok dengan wetaknya, yaitu pekerjaan yang mengandalkan kemampuannya sendiri atau wirausaha. Weton Senin Pahing berkarakter tegas, mereka bahkan cenderung sulit menerima nasihat dan masukan, apalagi harus menjalankan perintah dari orang lain, oleh sebab itu weton ini paling cocok terjun dalam bisnis wirausaha mandiri. Yang ketiga adalah jodoh, rezeki, dan pekerjaan yang cocok untuk pasaran weton Selasa Pahing. Weton Selasa Pahing Jomblo, jika hendak mencari pasangan, maka panjenengan disarankan untuk memilih satu di antara beberapa weton berikut ini, yaitu weton Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, Jumat Legi, atau Sabtu Pahing. Jika weton Selasa Pahing membina rumah tangga dengan weton-weton pilihan tadi, maka diramalkan oleh primbon Jawa keluarganya bisa menjadi keluarga yang terhormat. Mereka bisa mendapat kedudukan di tengah masyarakat sosialnya, dan tentu saja juga diiringi dengan rezeki yang lancar dan berbagai hal positif lainnya. Keadaan rezeki dari panjenengan Selasa Pahing, bisa dibilang lumayan bagus, meski di awal kehidupan ada sedikit naik turun, namun pada usia kepala 4 hingga 60 tahun rezeki akan mapan stabil, hal itu bisa panjenengan lihat pada grafik berikut. Panjenengan Selasa Pahing jika mampu bertahan dan tetap ulet dalam bekerja, maka kehidupan panjenengan akan membaik ketika berada di rentang usia 40 hingga 60 tahun. Sifat dan karakter yang melekat pada weton Selasa Pahing, akan menjadikan dirinya cocok dengan pekerjaan yang membutuhkan keberanian, ketelitian, dan insting spekulasi yang kuat, seperti, marketing, pedagang, investor, pemborong, pemain saham, dan lain-lain. Yang keempat adalah jodoh, rezeki, dan pekerjaan yang cocok untuk pasaran weton Rabu Pahing. Kehidupan asmara weton Rabu Pahing, akan seperti tumbuh oleh tutup, atau akan banyak cocoknya jika dipasangkan dengan beberapa weton antara lain Minggu Pahing, Selasa Wage, Jumat Kliwon, atau dengan Sabtu lagi. Jika weton Rabu Pahing menikah dengan weton-weton yang disebutkan tadi, maka mereka akan mampu saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rumah tangganya pun diramalkan akan kuat dan ada saja rezekinya. Panjenengan weton Rabu Pahing, biasanya akan memiliki masa-masa yang penuh dengan perjuangan ketika muda, dan meskipun semuanya kelihatan sulit, namun akan tiba waktunya bagi panjenengan untuk bangkit, seperti terlihat pada gambar berikut. Perjuangan dan kerja keras panjenengan weton Rabu Pahing di masa muda, akan terbayarkan ketika usia panjenengan mulai memasuki kepala lima, bahkan menjelang 70 tahun pun panjenengan akan kembali memiliki rezeki yang bagus. Weton Rabu Pahing secara alami memiliki kemampuan untuk bisa cocok dengan segala bidang pekerjaan, namun menurut Kitab Primbon, bidang pekerjaan yang paling pas bagi mereka, adalah segala sesuatu yang membutuhkan ketekunan serta kesabaran, dan terutama yang berkaitan dengan hobi. Yang kelima adalah jodoh, rezeki, dan pekerjaan yang cocok untuk pasaran weton Kamis Pahing. Panjenengan weton Kamis Pahing, sangat disarankan untuk memilih jodoh dengan weton berikut ini, Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon, atau Sabtu Wage. Kombinasi dari weton tersebut di dalam pernikahan, akan menghasilkan suatu keluarga yang rukun dan mampu mengayomi orang-orang di sekitarnya. Rumah tangga tersebut bahkan bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang lain. Secara kerezekian, panjenengan weton Kamis Pahing bisa dikatakan terlahir dengan rezeki yang bagus. Hal tersebut bisa terlihat bahwa Kamis Pahing bisa menikmati hidup yang lumayan berkecukupan di usia 15 tahun. Lebih lengkapnya perhatikan gambar berikut ini. Selain rezekinya yang bagus di usia belasan, weton Kamis Pahing juga akan menikmati kelimpahan di hampir seluruh sisa usianya, yaitu mulai dari usia 60 hingga 80 tahunan. Sangat besar kemungkinannya bahwa weton ini akan memiliki masa tua yang tenang. Kitab Primbon Jawa menyebutkan bahwa Kamis Pahing memiliki sifat yang luwes, sehingga hal tersebut membuatnya mudah dalam menyesuaikan dengan berbagai bidang profesi pekerjaan. Namun secara spesifik, juga disebutkan bahwa weton Kamis Pahing memiliki elemen yang cocok dengan macam usaha yang bergerak dalam bidang perkayuan atau tanaman. Yang ke-6 adalah jodoh, rezeki, dan pekerjaan yang cocok untuk pasaran weton Jumat Pahing. Panjenengan weton Jumat Pahing akan cocok apabila membina rumah tangga dengan pasangan yang berweton seninwage, selasa legi, rabu kliwon, kamis pon, atau juga bisa dengan sesama Jumat Pahing. Jika Jumat Pahing menikah dengan salah satu weton tadi, maka meskipun pada awalnya akan banyak cekcok, namun rumah tangganya akan tetap kuat, bahkan seiring dengan dikaruniai keturunan, rezeki keluarganya akan semakin meningkat, sabar dan saling memahami adalah kuncinya. Menurut Primbon Pal Serigati, panjenengan weton Jumat Pahing harus berjuang terlebih dahulu di masa mudanya, dan jika panjenengan berhasil, maka setelah beranjak dari usia paruh baya, Jumat Pahing akan menikmati banyak kesuksesan, bahkan sampai akhir hidupnya. Sikapnya yang mandiri, tekun, dan bertanggung jawab, akan membuat weton ini mampu menduduki posisi tertinggi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, selain itu panjenengan Jumat Pahing juga akan cocok bila bergerak dalam bidang jasa dan pelayanan. Yang ketujuh sekaligus terakhir, adalah jodoh, rezeki, dan pekerjaan yang cocok untuk pasaran weton Sabtu Pahing. Pasangan hidup yang banyak membawa kecocokan bagi panjenengan weton Sabtu Pahing, adalah mereka yang memiliki weton Minggu Pon, Senin Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, atau Kamis Wage. Jika panjenengan menikah dengan salah satu weton yang disebutkan tadi, maka kehidupan rumah tangga panjenengan akan memiliki akar atau fondasi yang kuat, meskipun tidak sepenuhnya sempurna, namun cenderung akan lancar dan bahagia. Kerezekian dari Sabtu Pahing, juga bisa dikatakan lumayan bagus meskipun tetap ada pasang surutnya, dan jika panjenengan tetap berjuang serta giat, maka seperti terlihat pada gambar, panjenengan sangat mungkin akan mapan dan berjaya di masa tua. Panjenengan Sabtu Pahing tidak cocok bekerja di bawah perintah orang lain, meskipun hal itu tetap bisa jika dipaksakan, namun di dalam hati panjenengan akan merasa terpaksa dan seperti ada keinginan untuk memberontak. Oleh sebab itu, weton Sabtu Pahing ini lebih cocok jika bekerja sebagai pengusaha mandiri, atau jika memang ingin bekerja di bawah orang lain, maka ada baiknya untuk mengambil posisi sebagai karyawan lepas. Demikianlah pembahasan kali ini tentang jodoh, rezeki, dan pekerjaan yang cocok untuk semua pasaran Pahing. Semoga bisa membantu panjenengan untuk lebih memahami dan mengenal diri sendiri. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa dimudahkan dan dilancarkan dalam segala daya dan upayanya untuk mencari rezeki serta penghidupan. Amin.